Tol Transjawa kini telah menjadi salah satu infrastruktur yang cukup penting bagi usaha transportasi dan ekspedisi di Indonesia. Hadirnya Tol Transjawa memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan percepatan laju distribusi antar daerah. Bagi para pengusaha bisakab, Tol Transjawa juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan perjalanan terhadap penumpangnya. Nah, kali ini kita akan mengulas lebih dalam tentang Tol Transjawa ini, dalam episode Transjawa Merubah Segalanya. Transjawa merupakan gabungan dari beberapa ruas tol yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Dengan panjang keseluruhan 1167 km. Ujung paling barat Transjawa merupakan akses menuju pelabuhan Merak. Dan ujung paling timur yang sudah dibuka saat ini telah sampai di Gending Probolinggo. Dan nantinya akan terus dilanjutkan hingga ke Banyuwangi. Transjawa terdapat 20 ruas tol di dalamnya. Pembangunan Tol Transjawa yang menghubungkan bagian barat dan timur Pulau Jawa ternyata telah dimulai sejak lama. Dan melewati banyak sekali kendala, mulai dari anggaran hingga pembebasan lahan. Pembangunan Transjawa terhitung sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto. Tepatnya pada tahun 1978. Tol Transjawa merupakan alternatif dari jalur Pantura. Pembangunan sempat terhenti pada tahun 1997. Dikarenakan krisis ekonomi yang menimpa Indonesia dan negara lainnya. Hal ini membuat proyek pembangunan Tol Transjawa tertunda dan menjadi pekerjaan rumah atau PR bagi Presiden-Presiden selanjutnya seperti Presiden Habibi, Presiden Gusdur, hingga Presiden Megawati. Berdasarkan keterangan yang tertulis di situs Kiprah PUPR, Dari tahun 1978 hingga tahun 2004, total ruas Tol Transjawa yang terbangun yakni sepanjang 242 km. Pada era Presiden SBY, pembangunan Tol mulai dikebut dengan membentuk Badan Pengatur Jalan Tol atau BPTC pada tahun 2005. Total ada sebanyak 17 jalan tol yang selesai dibangun dalam durasi 10 tahun pemerintahan SBY. Namun, hanya ada 4 diantaranya yang merupakan bagian dari cabang Tol Transjawa. Kemudian pada era Presiden Jokowi, pengembangan Transjawa semakin signifikan. Pada tahun 2015, diresmikan 2 ruas Tol yakni Tol Gempol Pandaan dengan panjang 12,5 km dan Tol Cikampek Palimanan atau yang lebih dikenal dengan Tol Cipali sepanjang 116 km. Kehadiran Tol Cipali menjadi sebuah kabar gembira bagi masyarakat Pulau Jawa. Pasalnya, tol ini menjadi penghubung Jakarta dengan beberapa ruas tol di sekitar Jawa Barat seperti Tol Kanci Pejagan hingga Tol Pejagan Pemalang. Lalu, pada tahun 2018, Presiden Jokowi meresmikan 7 ruas tol yang menjadi cabang dari Tol Transjawa. Dan masih terus berlanjut hingga kepingan puzzle terakhir dari rangkaian ruas transjawa yakni Tol Probolinggo Banyuwangi. Yang ditargetkan akan rampung pada Desember 2024. Yang jelas, jalan tol ini akan membuat kita lebih cepat, lebih mudah dan juga lebih murah. Hari ini saya berada di ruas tol Transjawa di Semarang, Batang, di Kalikuto. Ini jembatan Kalikuto. Ini, ini, ini. Bangun tol sepanjang itu menghabiskan berapa duit ya? Menurut data Badan Pengatur Jalan Tol, total biaya yang digunakan dalam pembangunan Transjawa mencapai 582 triliun rupiah. Dari mana sumber biayanya? Apakah ngutang? Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol atau BPTJ yang dimuat oleh Detik.com, pada Senin 1 Juli 2019, sumber pembiayaan yang dipakai dalam pembangunan tol ini berasal dari 3 jenis sumber. Sumber pembiayaan yang digunakan paling besar dari utang yang dilakukan oleh investor sebesar 50% atau sekitar 291 triliun rupiah. Lalu dari ekuitas Badan Usaha Jalan Tol atau BUTJ sekitar 44% atau sekitar 255 triliun rupiah. Dan pembiayaan dari APBN sebesar 6% yang disalurkan melalui mekanisme Viability Cap Fund. Sumber pembiayaan dari APBN sebesar 6% tersebut terdiri dari pinjaman antara Indonesia dengan China sebesar 13,3 triliun rupiah. Berasal dari APBD sebesar 1,5 triliun rupiah dan berasal dari APBN sebesar 5,4 triliun rupiah. Hadirnya Transjawa memberikan dampak positif bagi dunia perbisaan Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Yang mana membuat perjalanan bis akap menjadi lebih singkat. Perusahaan otobis bisa lebih leluasa untuk meluaskan jaringan trayek. Yang tadinya mainnya di sekitaran situ-situ aja, kini tau-tau udah sampai jatim dan sekitarnya. Bisnis usaha bis juga kian bangkit dan semakin kompetitif. Kualitas pelayanan dan fasilitas tiap-tiap PO bis juga semakin membaik. Menurut beberapa operator bis yang memiliki rute Jakarta-Surabaya, dengan adanya Transjawa, jumlah penumpang pun mengalami kenaikan 40 hingga 50 persen. Itu berkat waktu tempuhnya yang lebih cepat yakni berkisar 10 hingga 12 jam saja untuk jurusan Jakarta-Surabaya. Daripada dulu waktu masih jaman Pantura yang ditempuh bisa satu hari perjalanan. Ditambah sekarang bis punya kelas sleeper, kelas sultan, dan kelas-kelas head-on lainnya, yang banyak menarik minat penumpang. Memang jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, waktu tempuh bis masih kalah cepat. Namun soal tarif yang terjangkau, bis bisa nomor satu daripada yang lainnya. Meskipun sudah ada tol Transjawa yang bisa memakas waktu tempuh, namun masih ada sedikit aura Pantura dulu. Ya mungkin udah jadi culture kali ya. Suos, sepido metok, full speed, sesat kiri, tempe 5 cm. Ya katanya biar nggak ngantuk. Ya wis oke lah, yang penting hati-hati bosku. Oke dan sampai disini dulu episode kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax